5 orang tenaga medis di Puskesmas, Sidorejo, kota Lubuklinggau dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kini Puskesmas, Sidorejo mulai dibuka kembali melayani masyarakat. Puskesmas, Sidorejo berada di Kelurahan Ula Lebar Kecamatan Lubuklinggau, Baradua, hampir 2 minggu ditutup. Pertanggal 26 Agustus 2020 kemarin, Puskesmas sudah mulai dibuka dan bisa melayani kembali pasien. Soal tenaga kesehatan yang terindikasi COVID-19, 5 orang tenaga medis, Puskesmas, Sidorejo dinyatakan sembuh total dari COVID-19. Setelah menjalani perawatan dan isolasi di rumah sehat Silampari, Lubuklinggau, untuk pengunjung yang mau berobat harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, serta berlaku juga buat tenaga medis Puskesmas, Sidorejo. Kepala Puskesmas, Sidorejo, Dr. Rafiko Dwi Siregar mengatakan, rasyah syukur tenaga medis Puskesmas, Sidorejo yang terindikasi positif ke COVID-19 sekarang sudah mulai sembuh dan membaik. Tersisa dua lagi yang masih isolasi mendapatkan pengobatan di rumah sehat Silampari, Lubuklinggau. Puskesmas, Sidorejo, setelah tutup di isolasi selama dua minggu, sekarang sudah mulai dibuka pertanggal 26 Agustus 2020 kemarin. Ada yang datang namun tak seramai sebelumnya. Untuk pengunjung yang datang berobat setelah dibuka kembali itu berangsur sudah ada yang datang, namun tak seramai sebelumnya. Penerapan protokol Puskesmas, Sidorejo, pengunjung yang mau berobat sebelum memasuki ke dalam Puskesmas, diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan harus menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker, akan kita pulangkan untuk memakai masker terlebih dahulu. Berlaku juga untuk pegawai dan memakai APD lengkap. Ia juga berharap semoga kejadian kemarin tidak terulang kembali baik dari pegawai maupun masyarakat kota Lubuklinggau. Pengunjung itu seperti biasa kita melakukan dari depan ya, itu sudah ada screening, screening awal, mereka ditanyakan kemudian dulu di sana, cuci tangan, kemudian pengunjung juga harus menggunakan masker. Nah, kalau tidak menggunakan masker mungkin kami agak sedikit keras, mereka untuk kembali dulu, terus boleh lagi kembali lagi dengan menggunakan masker. Karena kan kita juga menjaga untuk pegawainya juga. Nah, jangan sampai terulang lagi juga, terkena konfirmasi ulangan. Kemudian di social distancing untuk pengunjung juga dilakukan. Dan untuk pegawai sama, seperti itu. Kita untuk penggunaan APD-nya, kemudian social distancing dari pegawainya juga itu berjalan, seperti biasa. Irvan Erza, Silamperi TV melaporkan.